Sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas pertanian Holtikultura di Indonesia, dalam rangka memasuki Pasar Bebas atau Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, Badan Penelitian dan Pengembangan Holtikultura Kementerian Pertanian akan melakukan berbagai upaya, salah satunya dengan melakukan inovasi teknologi pertanian, dari proses budidaya tumbuhan hingga pasca panen. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Holtikultura Prama Yufdi. Inovasi itu kita sudah punya, tinggal sekarang bagaimana kita memasarkan inovasi itu. Badan Litbang dalam hal ini bagian integral dari Kementerian Pertanian akan selalu bekerja bersama-sama di lapangan dari sisi inovasi. Karena memang tadi kan sudah disampaikan, kelemahan kita selama ini adalah produk kita masih rendah kualitasnya. Salah satunya, itu akibat teknik budidaya yang dilakukan, SOP, GAP-nya belum berjalan dengan banyak. Nah itu salah satu upaya kita untuk meningkatkan produksi buah kita yang bermutu. Prama berharap para pelaku pertanian harus terus melakukan koordinasi dan integrasi kepada semua pihak, baik itu sesama petani maupun Kementerian Pertanian itu sendiri. Dari Jakarta, Reza Keroro melaporkan.